Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jam 7.25 hari selasa jadi udah seminggu lebih dari pembelian hari sabtu minggu lalu sekarang di hari selasa berarti udah seminggu lebih dari 3 hari testing aki yang kita tuker untuk ngecek apakah voltage nya stabil atau drop keliatannya stabil banget seminggu kita biarkan masih di 12.7 setelah ketika saat pertama kali datang di tes voltage nya 12.9 nah sekarang saatnya kita akan cas karena ini udah kosong kita akan cas ke panel mungkin dengan 2 kali 100 watt peak atau kita tuker 4 kali 100 watt peak nah isu yang kedua adalah yang 5 kali 100 ini kalau saya perhatikan produksi dari ampere nya ini cuma di bawah 10 ampere apakah itu karena faktor cuaca yang mendung terus atau ada problem di kabel gitu ya artinya untuk 5 panel kali 100 menggunakan kabel color hijau itu gak maksimal itu kelihatannya sih kesimpulannya menuju ke sana kemudian yang 1 kali 100 watt peak ini yang mono kristalin kalau dilihat lihat malah lebih bagus kinerjanya ya bisa dapet 3 ampere gitu sementara yang di atas ketika yang bawah ini 3 ampere yang atas malah dikit gitu saya gak tau ininya korelasi 5 panelnya ini kenapa dia gak maksimal apakah ada salah kabel yang kebalik atau gimana jadi produksi harian itu cuma di bawah 700 watt hours gitu biasanya kan kalau beberapa waktu yang lalu ketika kita main cuma 4 kali 100 watt peak itu pasti di atas 100 watt hour minimal di atas 800 ini bener-bener gak nyampe 800 watt hour gitu kemudian ada kabar gembira yang bisa memotivasi kita belajar PLTS yaitu tagihan listrik untuk bulan sekarang bulan Maret artinya pemakaian di Februari itu rekor pecah telor biasanya dulu-dulu tagihan listrik bisa sampai 500 600 sekarang cuma 180 80 ribu wah hore udah mulai ngedrop rekor di bawah 200 ribu tagihan listrik saya artinya dari 6 bulan belajar dari 600 turun jadi 200 berarti ada saving 400 ribu rupiah dalam pemakaian listrik ya mungkin juga karena pola konsumsi listriknya berubah kemudian mendung jarang pakai AC atau gimana itu kombinasi dari semua faktor tapi itu bisa ngedrop pemakaiannya sampai di level 180 ribu itu benar-benar surprise saya artinya apa penggunaannya kan cuma lampu doang nih belum belum dipakai buat jet pump lagi nyuci lagi benar-benar karena mendung ini dijaga 12 volt artinya cuma pakai lampu 4000 watt untuk menyalakan LED ini sudah 2 minggu lebih non-stop nyalanya gitu jadi kalau mau buat penerangan kayaknya kita mesti nyetok lampu strip LED yang agak banyak oke kita akan setting dulu saya akan rubah dulu penasaran soalnya ini ini kan 5x1 saya mau cabut 1 apakah kalau pakai 4 panel ini ampere nya bakal naik terima terima